Kalo aja papi dulu ngelarang mami ayah em untuk berangkat Mungkin mami ayah em masih ada sampe sekarang nek Engga termasuk dulu ya nek Ya Allah Oh.. Eduard ternyata punya pikiran yang sama sama Pebri Jangan lama-lama ya nek Iya mah Pa Ini pasti mau ketemu muridnya pak Darlis nih yang stres itu nih Eh Baby pergi dulu ya mah Pa Assalamualaikum Waalaikumsalam Pa Jangan ngomong kaya gitu Atu Ya abis Debbie mau ketemu muridnya masih tatang kan stres itu Ya biarin aja Ya gak bisa dong Tatang itu kan stres Nanti Debbie yang ada Ikutan stres Ah Papa kali yang stres Cociks Eh udah udah Ini toko emas mau dibuka dimana nih Hmm Ward Kamu Nek Udah ya nek Etortnya gak mau bahas itu Iya Tapi kamu Nek Bunten banget Maaf banget Etort bilang Etortnya gak mau bahas itu nek Yah Iya Iya Maaf Edward Pebri Aduh Gak tau siapa lagi yang masih nyimpen luka masa kecil mereka Karena ditinggal sama ibu-ibu mereka Ice berangkat Sumi Berangkat? Iya nama Ice ada disitu Alhamdulillah akhirnya saya Ice berangkat juga Terus Kang Syafi'i bagaimana? Ih kamu mah Sumi Ice Kalau Kamu berangkat Sumi resign aja Iya jangan atuh Sumi Nanti bibi Ice Sumi bingung Ngadepin tante engkom Terus Nanti sama sep Iya jangan resign atuh Sumi Kamu mah Oh Atau enggak Gini aja Kamu resignnya Pas setelah Ice berangkat Kalau Gak dibolehin sama tante engkom Repot Kalau kamu belum berangkat kan Nantinya ada kamu yang bisa bantu Sumi Tante ngomongnya Ya udah kamu gak usah dateng lagi aja Sumi Udah atuh Sumi Kamu teh jangan resign ya Papak teh penasaran ini sayang Jangan-jangan Om Pedro sakit lagi Kok sekarang Om Pedro gak ngider-ngider sirup lagi ya? Iya Pak Tolong bilangin Mama jenap ya sayang Papak mau ke rumah Om Pedro dulu ya? Iya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ampun Ujang gayanya rot rot So kayak orang penting Emang Ujang mah begitu Dun Banyak lagunya So pintar so hebat So seperti orang penting Padahal Ma Haaah Saya mah jadi penasaran dah Pak Ustadz RW yang manggil Ujang kesini teh Ada apa nya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa kalian melihatin saya seperti itu? Tidak usah heran Ate Saya ini Haaah kamu mah Jang Jang Eh Yurat Yang sopan kamu Kamu tau Sedang berhadapan dengan siapa? Jangan macem-macem Adun Cepet kamu panggil Pak Ustadz RW Bila Saya sudah disini Gaya kamu Jang Sudah sana cepet Saya tidak punya banyak waktu ini Kalian harus tau Kenapa saya dipanggil kesini Saya dipanggil kesini itu Mau diangkat jadi ketua kamtip Menggantikan Mang Aming Sudah Kalian tidak usah heran Haaah Tenang aja Pokoknya kalian tetap akan saya angkat Jadi anak buah saya Sudah cepet panggil Adun Ya Siap Siap Biduk Siap Kamu tahu kenapa saya panggil kamu kesini? Ya sebenarnya saya itu sudah menebak-nebak Pak Ustadz RW Pak Ustadz RW mau angkat saya jadi Ya saya akan mengangkat kamu jadi salah satu bagian dari manajemen Menjadi aparat Ciraus Memegang peranan yang sangat penting Dalam keberlangsungan kehidupan di Ciraus Yes Benar-benar berkah ini Tamat kalian Aduh Asti maksud kamu teh apa? Ya Allah kok maksud Asti apa? Ya mama cepat atur sandingan sama Pak Ustadz Ih kenapa jadi kamu yang Ih mama Asti teh pengen ngeliat mama sandingan sama Pak Ustadz Iya nanti mama bicara sama Pak Ustadz ya Mungkin ya mama teh udah sering ya bicara kayak gitu Ih kamu maaf Asti Jujur kamu teh kenapa? Ya Allah mama teh masih gak paham juga Nih Cindy sama Claudia berangkat Edward sama Febri mau nikah Asti gak punya temen atuh Kamu teh lucu ya Terus hubungannya kamu gak punya temen Sama mama nikah sama Pak Ustadz ya no? Kalau mama nikah sama Pak Ustadz Berarti kan mama udah ada temennya Ya udah Asti balik ke Garut Maaf Pak Ustadz RW Saya Kamu bersedia apa tidak? Maksud saya Diterima aja tuh Jang Iya Jang berkap Sudah kalian teh diem aja tuh Saya sedang ada pembicaraan yang sangat Jang Siap Pak Ustadz Siap siap Kamu mau tidak? Maksud saya Maaf Pak Ustadz RW maksud saya Ya sudah kalau kamu tidak mau Saya cari orang lain aja yang Diambil Jang Ambil Aparat rahasia memang cocok ini Kalian nyamar Jang Saya mau diangkat jadi tukang sampah gantiin jajang ini Cocok Yang siap Pak Ustadz RW Siap siap Take it or leave it Maaf Pak Ustadz RW Maaf Pak Ustadz RW Aduh bagaimana ini teh Eh Ya sudah saya cari orang lain aja Siap Pak Ustadz RW Saya terima Cocok Selamat Jang Selamat Tugas ini teh memang Cuma kamu yang pantas Sekalian nyamar Jang Mama gak mau bicara itu lagi Wah Asti serius ini Kamu pikir mama gak serius? Asti teh pengen mama sandingan sama Pak Ustadz Iya Terus nanti Kalau mama udah sandingan sama Pak Ustadz Kamu balik ke Garut gitu Mama pilih gak sandingan sama Pak Ustadz Ya Allah salang ngomong ini mas Mama 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 Bukan gitu maksud Asti Mama gak mau bicara masalah itu Aduh mama Maksud Asti teh Mama keluar dulu lah tuh Gak enak bicara aja begini Pokoknya kamu teh gak boleh balik ke Garut Iya mama enak keluar dulu Nah maksud Asti Mama gak akan nikah sama Pak Ustadz Ma Maksud Asti Kamu janji dulu sama mama Sayang Dengar ya sayang Mama jadi nikah atau tidak sama Pak Ustadz Kamu gak boleh pergi Kamu harus temenin mama terus Ma Iya Asti janji Tapi kapan mama sandingannya sama Pak Ustadz Sayang Pak Ustadz itu Pemimpin besar Ciraos Pak Ustadz Kalau nanti udah jadi suami mama Ya punya mama doang Maksud punya semua warga Nanti punya Nek Eros juga Kamu tuh ya Susah diajak ngomong seriusnya Iya sih ngerti Mantai temen ngantes Mantai temen ngantes Tidak Sampai jumpa di sisi Tidak Tidak Tidak